What's up? Halo para Jaiusers, kembali lagi di Jaius Channel Kali ini kita akan membahas tentang sebuah video Dimana mungkin sebelumnya teman-teman juga pernah mengalami hal ini Nah sebelumnya saya buat video ini karena sebelumnya saya mengalaminya dimana Kejadiannya adalah konten saya atau video saya itu terkena Klaim atas pembatasan penayanan atau pembatasan monetisasi Yaitu dolarnya itu berwarna kuning bagian warna kuning yang sudah monetisasi Nah dimana sebenarnya dolar kuning ini pada dasarnya sebenarnya tidak ada masalah yang berat Pembatasan penayanan iklan ini yang dibatasi seperti itu Nah mungkin teman-teman juga ada yang terkena kasus ini ya Jadi pada saat terkena dolar kuning ini disitu pun saya bingung ya Kenapa? Padahal video-video yang saya buat ini adalah video original yang saya rekam sendiri gitu kan Nah kenapa bisa kena gitu kan Padahal itu video original bukan video yang diambil dari video orang lain Ataupun potongan-potongan video orang lain gitu kan Nah ternyata setelah saya amati ya teman-teman Setelah saya cek berurang-urang video kenapa gitu kan Nah disini mungkin sudah di sebuah pembelajaran buat kita juga gitu Walaupun video original ternyata bisa juga terkena pembatasan penayanan iklan Nah perhatikan pedoman-pedoman komunitas youtube ya Jadi jangan sampai video original pun yang mengandung pelanggaran terhadap komunitas Jadi seperti misalnya video yang mengandung unsur kekerasan Unsur tindak pidana Ataupun yang bersifat ada narkoba Ataupun mengarah yang sifatnya sensitif dan negatif Nah kebetulan video yang saya buat di waktu itu adalah video di Thailand Nah kebetulan itu tampilannya itu mungkin teman-teman nanti bisa lihat di video yang saya ini Nah video ini saya buat di Thailand dan itu kondisinya malam hari Dan itu jajanan-jajanan makanan Thailand Dan juga sekitaran itu ada diskotik Diskotik ataupun hiburan malamnya gitu ya Nah ternyata itu terkena dolar kuning Nah solusinya seperti apa Supaya video-video yang kita terkena dolar kuning ini bisa kita atasin Ataupun bisa kembali dimonetisasi Dan dolarnya hijau tentunya dan bisa dapet gui Nah jadi langkah simpelnya yang saya lakukan pada saat itu adalah seperti ini teman-teman Jadi ketika video itu saya kena Nah pertama-tama adalah Seperti yang pertama saya bilang per Pertama-tama adalah pastikan video kita adalah video original Oke sehingga tidak ada unsur lain di dalamnya Nah yang kedua adalah Apabila video original kita ini Ada yang menyinggung Ataupun bertentangan dengan penelan komunitas Boleh silakan video kita kita edit Misalnya ada potongan-potongan video yang bahasanya itu bahasa yang kurang tepat Atau kurang baik Ataupun yang harus diperbaiki Boleh di-skate Atau boleh dipotong Boleh kita buang dari videonya Nah yang ketiga adalah Judul daripada si video ini Nah perbaikilah judul video kita Jangan sampai judulnya itu mengarah ke area-area negatif Ataupun area-area yang memperlanggaran Melanggar pendapatan komunitas tadi Jadi buatlah judul yang menarik Tapi tidak melanggar pendapatan komunitas Seperti itu Nah selanjutnya yang keempat adalah Perhatikan pada thumbnail Thumbnail juga cukup berpengaruh Jadi jangan sampai thumbnail kita itu mengandung unsur yang sifatnya pornografi Yang sifatnya terbuka Jadi hindari hal-hal seperti itu Ataupun yang sifatnya ada yang susah Karena kebetulan pada saat video saya yang kena itu Tambilnya saya Kebetulan di thumbnailnya itu adalah Diskotic receiver Nah ternyata kena Mungkin itu salah satu faktor yang membuatnya kena juga Selain judulnya pada waktu itu Itu karena hiburan malam Gitu kan Akhirnya saya perbaiki judulnya Sehingga video ini Bisa dimonetisasi Dan kembali menjadi warna hijau Nah selanjutnya langkah kelima adalah Setelah kita lakukan langkah pertama Sampai langkah keempat tadi Sudah kita cek dan perbaiki Maka kita siap untuk mengajukan banding ke Youtube Jadi kita ajukan banding Ketika sudah kita perbaiki Kita ajukan banding Supaya direview oleh pihak Youtube Kembali agar video kita ini dapat dimonetisasi dengan normal Nah dari banding ini sendiri Sebenarnya kita akan menunggu waktu sekitar satu minggu Paling cepat satu minggu ya teman-teman Nah pada kebetulan waktu itu pada saat yang menunggu itu Video saya sedang waktu satu minggu Itu sudah direview oleh Youtube dan hasilnya Kembali monetisasi hijau Atau fondor Sifatnya monetisasi Monetisasi murni ya Jadi langkah-langkah ini mungkin teman-teman bisa juga lakukan Dan semoga langkah ini dapat membantu teman-teman yang videonya terkena logo dolar kuning Nah menurutnya video kalian juga bisa dimonetisasi dengan normal Semoga video ini dapat menginformasikan kepada teman-teman juga bermanfaat Semoga video ini juga bisa memberikan sebuah aplikasi Supaya kita bisa mencapai kesuksesan bersama-sama Jadi cukup sampai segitu untuk video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton DJI channel Ciao